Intro Pemerintah Kota Banjarmasin melalui bagian Kesra Setdako Banjarmasin menyalurkan bantuan sembako wan duit tunai kepada ribuan ustad wan ustajah yang tergabung di BKPRMI wan LPTQ yang tersebar di 5 kecamatan di Banjarmasin. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban bubuhan ustad wan ustajah di Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui bagian Kesra Setdako Banjarmasin menyalurkan bantuan sembako wan duit tunai kepada ribuan ustad wan ustajah yang tergabung di BKPRMI wan LPTQ yang tersebar di 5 kecamatan di Banjarmasin. Bantuan tersebut diserahkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, didampingi asisten 1 bidang pemerintahan Gazi Ahmadi, asisten 2 bidang perekonomian pembangunan Doyo Pujadi, Kabak Kesra, Muhammad Isa Ansari, Wan Ketua Harian BKPRMI, Ihrom Muhtesar. Dilobi Balai Kota Banjarmasin, Jalan RM Martadinata Banjarmasin Tengah, Baisukan Selasa 9 Juni 2020. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Weta Kone Prima TV menyatakan bila bubuhan ustad wan ustazah ini sudah lawas kadang memiliki kegiatan dikarenakan pembatasan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga sangat mempengaruhi perekonomian mereka. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Banjarmasin ini pun menegaskan ada sebanyak 1.256 ustad wan ustazah yang menerima bantuan paket sembako wan duit tunai 250 ribu rupiah per orang. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban bubuhan ustad wan ustazah di Banjarmasin. Total bantuannya sekitar 314 juta. Dan ini didistribusikan dalam dua hari ini supaya menghindari terjadinya penumpukan. Kalau kurang 1.000 orang kemudian di lima kecamatan. Sehingga kemudian mudah-mudahan ini bermanfaat dan paling tidak bisa mengurangi beban ustazah dan ustazah. Sementara itu penyaluran bantuan yang dilakukan oleh bagian Kesra Banjarmasin ini akan dilaksanakan selawas dua hari sebagai upaya menghindari terjadinya penumpukan orang banyak.